Intro Insiden kecelakaan yang melibatkan tiga mobil pribadi dengan bis Transjakarta terjadi di Tol Jagorawi, kilometer 2, Jakarta Timur pada Jumat 22 April 2022. Akibat kecelakaan ini, seorang sopir bus Transjakarta dikabarkan tewas dan lainnya terluka. Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Kecelakaan bis Transjakarta dan tiga mobil ini terjadi sekira pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kasubdit Gakum Ditlantas, Polda, Metro Jaya, AKBP Jamalala mengungkapkan kronologi kejadian tersebut. Kejadian ini bermula saat bis Transjakarta melaju di lajur kiri dari arah utara menuju selatan. Sesampainya di TKP, korban berinisial RS diduga hilang konsentrasi. Bis Transjakarta itu kemudian berpindah lajur ke kanan dan menabrak tiga mobil lainnya. Diketahui pertama, bis Transjakarta itu menabrak mobil Innova yang dikendarai pria berinisial SK 49 tahun. Kemudian mobil Grand Livina yang dikendarai SNS 32 tahun. Dan Innova yang dikemudikan AM 53 tahun melaju satu arah dengan bis Transjakarta. Ketiga mobil itu diketahui mengalami kerusakan yang cukup parah. Diketahui lebih lanjut, pengemudi bis Transjakarta itu tewas di TKP. Namun belum diketahui pasti penyebab tewasnya sopir bis Transjakarta itu apakah sesudah atau sebelum kecelakaan. Namun jenazah korban sudah dibawa ke rumah sakit Polori Keramatjati untuk dilakukan visum. Hingga kini pihak kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan visum dari tim forensik untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!